Intro Baik, maaf bu ya, kami akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, lebih utama mana untuk seorang gadis atau wanita pergi ke majlis Majlis zikir atau salawat, jamiah dan sebagainya Sampai pulang larut malam karena memang selesainya malam Bahkan sampai membuat ibunya khawatir dibanding dia berdiam diri di rumah Sehingga menghindari dari fitnah Mohon penjelasannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami himbau kepada siapapun yang mengadakan majlis jika melibatkan para wanita Jangan terlalu malam Satu, kemudian yang kedua harus ada nasihat Jika anda wanita tidak ada yang menemani secara terhormat Anda tidak usah datang Kami tidak bangga kalau majlis kami banyak Tapi anda melanggar Allah Karena kami ingin mengadakan majlis adalah untuk sampai kepada Allah Jika ada seorang wanita ditemani suami, abang atau adik Atau rombongan kemuliaan, satu mobil yang mulia Sehingga orang yang di rumah anda pun merasa tentrem Anda lakukan Tapi jika anda pergi tanpa teman Lalu mengkhawatirkan orang yang ada di kiri kanan anda Maka duduk manis di rumah membaca salawat Sampai tertidur lebih bagus daripada menghadiri majlis Akan tapi anda tidak terhormat Hei para wanita Denger ini semuanya Menuntut ilmu bukan dengan hawa nafsu Bukan dengan hawa nafsu Khususnya majlis yang setahun sekali Maulid yang ada di alun-alun Kami himbau Kalau anda tidak ada teman laki, suami Atau adik Atau abang Atau rombongan kemuliaan Maka anda tidak usah datang ke tempat tersebut Allah mahatau niat anda Sehingga nanti yang belum suami punya suami Dikasih suami tahun depan bisa Dan semua itu Jadi jangan sampai anda melanggar Allah Tidak ada perlunya Pertanyaan lebih baik mana Lebih baik duduk di kamarnya Sambil sujud, salawat Daripada harus menghadiri majlis Katanya bingung sendiri Malam-malam lewat gang Sendiri dari mana itu Hawa nafsu Hawa nafsu Pengen dianggap sebagai wali Allah Enggak Malaikat marah Allah marah Sudah itu dandanannya Bikin pusing orang sejagat Jadi kalaupun anda berkumpul Harus anda jaga kehormatan diri anda Bagaimana para wanita Tidak usah memaksakan diri Bahkan hukumnya bisa menjadi haram Jika ternyata anda Tergolong orang yang tidak bisa menjaga diri anda Sebab ada orang tahu kadar dirinya sendiri Ada orang Buya Saya itu sudah begitu Buya Kenapa begitu? Saya itu kalau tidak ganjen Tidak bisa Oh kalau itu sadar Berarti kamu baik sadar Kalau begitu kamu tidak usah hadir ke majlis Seperti itu Yang ada laki-lakinya Takut kamu ganjen Dengan orang laki-laki di sana Orang tahu kadar dirinya sendiri Karena pengen benar kan Kita kasih hati Terus apa lagi? Dandanan saya juga bikin pusing orang Kalau begitu tidak usah datang Rubah dandanamu baru datang Yang wajar Yang biasa Wajar dandananmu Biasa Tidak bikin orang pusing Kemudian setelah itu Ditemani Kalau malam hari Kalau siang hari masih lokal Adalah aman Dan sebagainya Itu Jadi kami ingin Apa yang anda lakukan Dari kebaikan itu Maksimal Jangan sekali-kali Diikuti hawan nafsu Itu saja Kecuali Rumahmu rumah tidak sehat Pun demikian tetap Kita harus mencari kawan Anda bisa komunikasi Tolong Jemput saya Rumahnya rumah sehat-sehat Mohon maaf Karena sebagian rumah Yang rumahnya sangat kecil Kemudian Banyak iparnya Banyak ininya Banyak tontonannya Maka Mondok saja Kalau gitu Mondok Tidak usah Tetap majlis yang rame-rame itu Adalah Tidak kami himbu Tidak kami himbu Biarpun katanya Majlis yang buyayah Yang tidak usah datang Ambil yang siang saja Yang aman Kalau malam Wajib aman Catatannya Wajib aman Yang siang Kalau malam hari Wajib Kalau siang hari InsyaAllah jelas aman Negeri ini aman Alhamdulillah Ini saja Wallahu'a'lam Bissab Sub indo by broth3rmax